Nah ini kan dalam waktu dekat kita akan kedatangan visitasi perguruan tinggi dan kami untuk saat ini fokus dulu untuk mempersiapkan visitasi perguruan tinggi. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil keputusan berapa Ketua Ayah Sandeo Sada Batam dengan Rektor Universitas Batam pertama dan 1 September tahun 2022 tentang penetapan struktur baru di lingkungan Universitas Batam. Dengan ini memutuskan menyebabkan tentang perangkatan Rektor Universitas Batam. Pertama, mengangkat saudara Prof. Yulian S.E.M.S.A.T.C.A. sebagai Rektor Universitas Batam terhitung tangga ditetapkan yang surat keputusan ini berlaku selama 4 tahun. Dan kerenanya akan berakhir pada 1 September pada tahun 2026. Kedua, memberikan pererangan kewajiban dan hak-hak lainnya kepada Prof. Yulian S.E.M.S.A.T.C.A. sebagai Rektor Universitas Batam. Sebagai mana termaktuk para diktum pertama untuk meraksanakan segala tugas pokok dan fungsi Rektor Universitas Batam. Guna membantu serta menyelenggarakan proses dan kegiatan mutu akademik dan non-akademik sebagaimana mestinya. Bersediakan saudara Prof. Yulian S.E.M.S.A.T. Bersediakan saudara yang ambil sumpahnya dalam pakar islam? Bersediakan. Ikuti apa yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa ataupun dari apapun juga tidak memberi atau menyangkupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia dan Yai San Kriya Usada Batam. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya. Atau menurut perintah. Harus saya rahasiakan. Bahwa saya tidak akan memberi hadiah. Atau sesuatu pemberian berupa apa saja. Atau sesuatu pemberian berupa apa saja. Atau sesuatu pemberian berupa apa saja. Dari siapapun juga. Dari siapapun juga. Yang saya tahu. Yang saya tahu. Patut dapat mengira. Patut dapat mengira. Bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan. Bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan. Atau mungkin bersangkutan dengan jabatan. Atau mungkin bersangkutan dengan jabatan. Atau pekerjaan saya. Atau pekerjaan saya. Bahwa saya. Dalam menjalankan abad jabatan. Atau pekerjaan saya. Saya senantiasa. Akan lebih mengutamakan. Kepentingan negara dan yayasan Kriya Usada Batam. Kepentingan negara dan yayasan Kriya Usada Batam. Daripada kepentingan saya sendiri. Seseorang ataupun golongan. Bahwa saya senantiasa. Akan menjunjung tinggi. Kehormatan negara dan yayasan Kriya Usada Batam. Yayasan Kriya Usada Batam. Bahwa saya. Akan bekerja dengan jujur. Akan bekerja dengan jujur. Tertib. Dan semangat. Untuk kepentingan negara. Untuk kepentingan negara. Dan yayasan Kriya Usada Batam. Semoga Allah memberi saya kekuatan. Semoga Allah memberi saya kekuatan. Dalam membat tugas yang diberikan. Dalam membat tugas yang diberikan. Mohon kesediaan Bapak Profesor Yuliansa dan Ibu Pengawas untuk tetap di tempat. Acara selanjutnya. Penandatanganan fakta integritas pejabat baru disaksikan oleh... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Untuk tetapi tempat, acara selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima jabatan, penjabat lama kepada penjabat baru. Kami mohon yang terhormat Bapak Profesor Kabupaten Gizono untuk mengambil tempat. Terima kasih. Bapak Rektor Baru, Bapak Rektor Universitas Batam, periode 2018-2022, Bapak Profesor Kabupaten Gizono. Dan digambingi oleh Bapak Kepala. Karena waktu membutuhkan untuk menunjukkan prodi S2MN, waktu itu saya masih mendapat sebagai wakil ketua DPRU KK Patam. Ketuanya adalah Pak Dr. Suriola Tadu Maizan. Saya mohon maaf selama saya menjadar dari Bapak Rektor. Pak Dr. Ketua FHB Kepulri yang mengatakan Kepulri adalah provinsi paling ukur di Sumara. Kemudian Beman Kesehatan Kismi Kepulri, di mana Pak Brun adalah sebagai ketua pimpinan wilayah Kismi Kepulri, saya berkesehatkan. Dan masih banyak lagi. Walaupun saya tidak menjadi rektor, insya Allah saya akan tetap mempunyai kontribusi. Dan setiap saya buka, selalu disebut FOTE PITAK Profesor Kabupaten Rektor Universitas Batam. Ini bukan cuman yang cuman yang cuman yang cuman yang cuman yang cuman sebagai rektor Universitas Batam. Jadi saya siap buka, selalu disebut sebagai rektor Universitas Batam. Dan ini bahasnya dari Bifatuman Pergugian ini. Kemudian yang bisa saya akan sampaikan, jika sehat lalu, hukun selalu, dan kita bisa bersama-sama memasukkan pemerhatian sampai di lantai. Terima kasih. Alhamdulillah, ini merupakan suatu amanah yang sangat berat bagi saya untuk menangkodai Universitas Batam, untuk menjadi lebih baik dan insya Allah program kami itu untuk memajukan Universitas Batam menjadi lebih baik. Dan kami lebih banyak bergerak bagaimana mendorong dosen-dosen lebih aktif dalam beridharma perguruan tinggi, pengolahan tata kelola, dan sebagainya. Pak, mungkin dalam waktu dekat ada inovasi yang Bapak lakukan di Universitas Batam? Nah, ini kan dalam waktu dekat kita akan kedatangan visitasi perguruan tinggi, dan kami untuk saat ini fokus dulu untuk mempersiapkan visitasi perguruan tinggi. Dan kami berharap hasil yang kami dapat akan memperoleh hasil yang maksimal. Pak, untuk kelanjutan program yang sudah Rektor melakukan atau tidak apa-apa? Ya, banyak program-program yang telah dilakukan oleh Rektor terdahulu yang sangat baik. Nah, ini kami akan lanjutkan, dan juga kami akan berkoordinasi dengan Rektor sebelumnya, program-program apa saja yang akan kami teruskan. Untuk visi dan misi unggulan Bapak, mau memimpin ini? Ya, kalau visi-misi yang untuk perguruan tinggi itu pasti mempunyai cita-cita. Cita-cita, dream, mencapai agretasi unggul. Dan visi-misi kami itu sudah jelas bagaimana mencapai tujuan tersebut. Dengan indikator-indikator yang telah tertuang dalam standar agretasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berarti Bapak sudah feeling tidak bakal dipilih sebagai Rektor, Pak? Kalau ini mendadak kami pun dan tahu juga. Jadi surprise banget ya, Pak. Ya, surprise. Anggapan. Saya dengan kemampuan beliau, apalagi beliau adalah senior dari L2DT. Jadi beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan insya Allah nanti kita bersama bersinergi Yayasan dan Rektor. Bersama seluruh sifitas akademika untuk mencapai unibah unggul. Saran dari Ibu apa, Bu? Maaf. Untuk lebih baik pelajar, pesan khususnya. Kepada? Ke Rektor. Kepada Pak Rektor agar dapat bekerja dengan maksimal. Sesuai dengan program kerja yang telah disampaikan. Dan didukung oleh seluruh sifitas akademika. Insya Allah kita akan maju bersama menuju unibah unggul. Amin. Amin. Apa saja bantuan yang akan diserahkan untuk masyarakat, Pak? Kita masih mencoba menghitung. Karena ada kewajiban 2 persen. Yang perhitungan kita kemarin dari total dana transfer umum dan DBH. Ternyata 2 persen itu dari sisa yang belum ditransfer yang bulan Oktober, November, Desember. Nah, hitungan kita ternyata hanya 5,5 miliar. Kita coba nanti blend it dengan kabupaten kota. Kita akan dihitung dulu. Kalau memungkinkan kita berikan bantuan sosial seperti BLT yang sama oleh pemerintah pusat. Sebagai bantalan itu, khususnya untuk musyarakat yang tidak terdata di DTKS. Kalau yang di DTKS kan mereka sudah mendapat beberapa jenis bantuan dari pusat. Tapi bagaimana nasib yang non-DTKS? Nah, kita tadi sudah lihat data-datanya di kabupaten kota mungkin sudah pernah diusulkan ke pemerintah pusat. Tapi belum terrealisasi. Mungkin itu nanti yang kita verifikasi dulu. Kita verifikasi, malam ini kita lanjutkan berapa dengan kabupaten kota untuk membicarakan itu. Saya kira itu mungkin cara yang paling tepat yang akan kita berikan kepada masyarakat yang non-DTKS. Masyarakat miskin tapi tidak termasuk data terpadu kesejahteraan sosial. Selain itu, kita juga akan mempercepat nanti memutuskan karena sudah ada usulan terkait dengan tarif perjalanan antar pulau dan mungkin antar provinsi yang dari wilayah kita. Karena masyarakat perlu pastian hukum. Hanya rang batas tertingginya nanti prosentasenya akan kita pertimbangkan. Ya tidak mesti mengikuti prosentase kenaikan BBM. Karena itu memang sangat tinggi sekali. Nah, subsidi kalau memungkinkan pun kita hanya akan mensubsidi transportasi untuk kebutuhan beberapa bahan untuk menurunkan angka inflasi. Kalau subsidi itu memang terlalu berat. BBM kita juga terbatas. Yang masyarakat tinggal memilih. Kalau ongkos tarif kapal naik, kalau yang tidak urgen mereka tidak usah lakukan perjalanan. Situasi begini memang masyarakat bisa memilih, memilih mana yang urgen dan mana yang tidak urgen. Saya kira itu. Berarti ada kemungkinan harga transportasi? Harga transportasi? Ya itu pasti terjadi. Dimana-mana pasti terjadi. Kita khawatir mereka jangan menaikkan sepihak. Maka karena kebijakan itu ada di pemerintah, ya kita doang berbicara. Termasuk kabupaten kota yang menjadi kewenangannya, mereka juga sudah ada yang menghitung. Maksudnya nanti kita akan melakukan pertemuan dengan pemerintah. Nanti dinas perumpuan kita melakukan pertemuan dengan pemerintah. Maksudnya kita tidak menunjukkan pemerintah, pemerintah itu memiliki? Salah satu pertimbangan kita. Sementara kita juga mesti pertimbangkan dalam situasi BBM seperti ini, perusahaan swasta juga akan mengalami hal yang sama. Biaya produksi mereka pasti meningkat. Maka nanti kita akan lihat dulu kemungkinannya. Nanti kita coba dengan kekuatan APBD dulu. Kalau nanti itu tidak juga memenuhi, karena wangita terbatas, yang kita cari segmen nanti penduduk yang paling terdampak dengan kenaikan BBM. Terutama para nelayan, mungkin petani. Nelayan itu nelayan yang nanti kriterianya apa, kategorinya apa, kita bahas. Oke, itu dulu kita bahas. Pak, yang keanduran BLD tadi berarti nanti bagaimana Pak? Nanti kita bahas di dalam rapat dulu. Kan kita bisa in hand dengan pemerintah pusat melalui POS Indonesia. Kita bisa gunakan nanti juga BABINSA, gunakan GTRW, gunakan KAPOL POS, KAPOL POS atau KAPOS POS? KAPOL POS, Kepala Komisi, di awal untuk membantu memfonsifikasi. Kalau kira-kira 2 persen itu berapa? Berapa banyak pemerintahnya, Pak? Terima kasih.